Dalam laporan penggunaan dengan kampanye, ternyata Arina Nuri hanya membayar 9 pilihan untuk keperluan kampanye. Dan itu tidak ada untuk membayar Diapalem dan Ustaz Solmes. Ini sudah tidak benar. Karena kalau KPK hanya diam saja melihat korporasi mengandangkan bisnis politik di Indonesia, maka sudah pasti bencana yang akan datang di laporan. Kita sekali lagi tidak ada yang menginginkan bahwa gubernur yang terpilih adalah gubernur yang menghambar pada kepentingan SDC. Harus diketahui bahwa SDC adalah perusahaan gula terbesar di Asia Tenggara. Jadi dia tidak mungkin hanya menyumbang 750 juta. Dan harus diketahui bahwa lahan yang dikuasai oleh SDC ternyata luasnya 400 ribu hektare. Tetapi yang dilaporkan ke negara, yang dibayarkan pajaknya ke negara hanya 180 ribu hektare. Artinya ada 200 ribu hektare yang tidak dibayarkan pajaknya. Dan uang itu digunakan untuk salah satunya kampanye memenangkan Arina Nuri. Terima kasih telah menonton!